Jelang sidang perdana perceraiannya yang akan digelar di pengadilan agama Depok, Jawa Barat pada 18 Maret mendatang, suasana panas masih terjadi antara Ayu Tingting dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji. Kali ini dipicu soal nama anak mereka yang diprotes keras oleh Enji karena tidak mencantumkan nama Enji dan malah memakai nama Razak yang diambil dari nama ayah Ayu, Abdul Razak. Padahal Enji tidak suka dengan Abdul Razak yang merupakan ayah mertuanya, lantaran dianggap terlalu jauh mencampuri urusan keluarga kecil Enji dan Ayu. Diwakili kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, di kawasan Senayan, Jakarta selasa kemarin, Enji melayangkan protes kepada Ayu. Lalu bagaimana reaksi Ayu menanggapi protes dengan Enji? Yang dia sangat tersejut seperti kita duga sebelumnya adalah siapa nama putrinya itu? Ditulis di sini nama putrinya itu adalah Dilkis Bumaria Razak, mirip dengan nama kakeknya, Abdul Razak. Kok bukan nama Hendarso? Benar nggak? Sehingga orang akan jadi bertanya, ini bapaknya siapa? Karena diberi bagaimanapun Enji ingin anaknya itu punya ayah, putrinya itu. Terserah, dia mau bilang seperti apa terserah. Silahkan, untuk apa saya melibatkan? Bapak yang seperti apa dulu yang saya harus libatkan namanya? Ayu sepertinya tidak main-main menghapus jejak Enji pada kehidupannya dan juga pada diri putrinya. Mengetahui gelagat Ayu, Enji tidak tinggal diam. Dia mengancam akan menempuh jalur hukum jika Ayu tetap kekeh tidak mencantumkan namanya dalam akta kelahiran seseorang anak. Kita lagi investigasi mengenai surat waktu kelahir di rumah sakit itu kan harus ada surat keterangan dokter kan? Dan di situ kan harus jelaskan nama bapak ibunya. Kita mau cek benar nama bapaknya itu di surat dokter itu apa. Kalau nama bapaknya tidak ada berarti diduga menghilangkan asal usul. Dan menurut kau hapidana menghilangkan asal usul itu bisa diproses secara pidana. Ketawa aja kalau mau dipidanain om saya ibunya kok aneh deh kamu ini. Wong saya yang mengandung, saya yang melahirkan. Saya kemarin mahamil, ditinggal. Lahir, tiba-tiba aku nuntut nama nyus siapa. Itu kan hak saya, saya ibunya. Pada kesempatan itu, Hotman Paris menegaskan Angie merupakan pria yang bertanggung jawab dan siap memberikan nafkah untuk putrinya Bilkis Humaira. Ini dikatakan alasan cerainya adalah karena tidak memberikan nafkah. Padahal malam tapiran Angie masih kirim uang dolar. Kalau memang dia ingin dinapkari, tolong dikasih nomor rekening banknya. Kalau dia malu langsung ke Angie melalui wartawan. Gimana sih kata suami? Bukannya suami harus tahu nomor rekening. Ya enggak, berarti suami ini enggak pernah ngasih. Mana aja baru nanya. Saya ini udah capek ya. Dari hamil saya dikejar-kejar sampai sekarang saya udah lahir dikejar-kejar. Intinya saya cuma pengen cerai. Itu aja.